Apapun yang terjadi pasti akan menemukan akhir Dan jika sesuatu yang baik harus berakhir Percayalah bahwa yang lebih baik akan dimulai kembali Hari minggu di jam 2.30 dini hari Gue beserta 3 kawan gue lagi siap-siap nih Kali ini gue dan teman-teman mau pergi ke salah satu gunung yang sangat dekat dari Jakarta Gunung ini juga terkenal dengan trek yang sangat sulit Gunung mana lagi kalau bukan Gunung Salak Oke teman-teman jadi kita lagi siap-siap nih Kita mau berangkat ke Salak 1 Salak 1 via Cimlati Via Cimlati yang ada di kota Sukabumi Nah kita udah siap-siap nih Nanti jam 03.05 menitan lah kita berangkat Ikuti terus perjalanan kita Let's go Oke jadi kami akan pergi ke Gunung Salak via Cimlati Di perjalanan kali ini Gue bakal ditemenin sama Dian sang fotografer Terus ada adek kurniawan yang akan menjadi host Baim yang baru pertama kali naik gunung Dan gue yang kali ini akan menjadi koki untuk masak indomie spesial Kami sepakat untuk mulai perjalanan pada pukul 3 pagi Selain karena jarak yang cukup jauh dari Jakarta Tapi karena alasan trek di Gunung Salak itu cukup panjang Pendaki membutuhkan waktu sekitar 6 jam Untuk bisa sampai di puncak manik Gunung Salak 1 Sebelum sampai lokasi Kami memilih untuk istirahat sembari ngopi di pinggir jalan Tapi hanya sebentar saja Sekedar untuk menghilangkan rasa ngantuk Karena mengendarai kendaraan di waktu pagi Seperti ini betul-betul menguras energi Dan merawan rasa ngantuk tentunya Oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di base camp pendakian Gunung Salak Via Simlati Perjalanan dari Jakarta ke sini itu kurang lebih 3 jam Kita berangkat dari jam 3 pagi Sampai sini itu sudah jam 6 Sekarang kita istirahat dulu Terus nunggu makan Baru kita naik Oke teman-teman Sekarang kita ngobrol sama Jan Sibuy Kenapa sih kita pilih Salak 1 Kenapa milih Salak 1 Sebenarnya kalau untuk pertanyaannya Kenapa milih Ya karena kita sudah bergambar saja Soalnya kan kemarin-kemarin Kita menanyakan yang Kita mengobrol sama Jan Sibuy Nah tadinya rencananya mau ke 2 atau ke 3 lah Cuma Biar ngurut tuh Nah ini atau Malah bahasanya ada upload Kita saldo dulu Baru 2 Kalau bisa 3 nya Oke terima kasih Oke terima kasih buat Jan Sibuy Lanjut ya Tadi kami tiba di base camp Gunung Salak Sekitar jam 5.30 pagi Disini terlihat cukup ramai Para pendaki yang akan memulai pendakian di hari ini Base camp ini tidak begitu lama dibangun Karena sebelumnya para pendaki harus Memarkirkan kendaraan di area musola terdekat Tapi sekarang sudah ada base camp Yang fasilitasnya sudah cukup baik Ada warung untuk makan Ada aula juga untuk para pendaki yang ingin istirahat Dan juga ada kamar mandi Dan parkirannya juga cukup luas Bisa untuk mobil dan juga motor Seberes makan Packing ulang dan ganti pakaian Kami langsung menuju ke post registrasi Nah ini agak unik ya teman-teman Di base camp itu tidak ada registrasi Disini hanya parkir dan tempat istirahat saja Registrasi dilakukan secara online Dan konfirmasi kehadirannya di post registrasi di atas Perjalanan dari base camp menuju ke post registrasi Dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit Dengan trek yang harus melewati ladang perkebunan warga Dan beberapa jalan yang sudah dicor Dari base camp kami melewati jalanan yang sudah diaspal Lalu belok ke kanan melewati area persawahan Dan perkebunan milik warga sekitar Trek dari base camp menuju ke post registrasi cukup panjang Dan naik turun Dengan jalur yang landai dan pemandangan yang cukup indah Sampai di post registrasi kami lapor diri Dan mengurus simak si pendakian yang sudah kami pesan Lewat online di Instagram ofisial Gunung Salak via Cimlati Untuk registrasi di booking online Dikenakan tarif sebesar Rp12.500 untuk hari Sabtu dan Minggu Dan Rp10.000 untuk hari Senin sampai hari Jumat Setelah selesai mengurus registrasi Tak lupa kami berdoa Semoga diberikan kelancaran Dari awal pendakian hingga kembali pulang ke rumah masing-masing Pendakian dimulai kembali sekitar jam 8.30 Trek awal pendakian kami langsung disukukan Pemandangan hutan pinus yang luas dan juga hijau Dengan trek menanjak dengan jalanan yang sudah dicor Trek berganti tanah Dan masih dengan pemandangan hutan pinus di kanan kiri jalur pendakian Lanjut berjalan Kali ini kami harus melewati hutan pinus yang cukup luas Terlihat hanya beberapa pendakian saja yang berpapasan dengan kami Trek tanah yang kering masih aman untuk kami lewati Awalnya kami berpikir tidak akan membuat video di pendakian kali ini Karena kami mendaki di hari Minggu Pasti akan sangat ramai para pendaki di jalur pendakian Namun setelah berpikir ulang Sayang sekali ya jika tidak dibuat video Dan melihat situasi ternyata jalur pendakian gunung salak via cimelati ini tidak begitu ramai Hingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat video ini Trek tanah yang terbilang masih cukup landai Tak menyulitkan kaki kami untuk terus melangkah Dan setelah berjalan sekitar 30 menit Akhirnya kami tiba di pos 1 Namun karena pos 1 ini banyak pendaki yang istirahat Akhirnya kami memilih untuk istirahat di jalur menuju ke pos 2 Selesai istirahat kami kembali berjalan Setelah melewati pos 1 Trek yang awalnya landai dan hanya sedikit menanjak Sekarang berubah Menjadi tanjakan yang cukup panjang Dengan trek berbatu ditambah lagi cuaca yang hari ini sangat panas Hal ini menyebabkan energi kami banyak terkuras Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 Akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit Dengan trek yang masih sama yaitu trek tanah dan akar-akar pepohonan Kondisi hutan padat menjadikan sinar matahari tidak langsung mengenai tubuh kami Karena terhalang oleh daun dan pepohonan yang cukup rapat Namun situasi seperti ini menjadikan tubuh kami yang basah karena keringat Cukup merasakan kedinginan jika kami memilih istirahat terlalu lama Jika ingin mendaki ke Gunung Salak via Cimelati ini Saya lebih menyarankan untuk memulai pendakian di waktu pagi hari Sekitar jam 7 Jam 6 juga boleh Atau jam 8 Itu dikarenakan selain peraturan dari pihak pengelolannya tersendiri Hal ini juga dikarenakan trek di Gunung Salak via Cimelati cukup sulit untuk dilakukan dalam waktu yang singkat Setelah beberapa kali istirahat Akhirnya kami sampai di pos 2 dengan waktu sekitar 30 menit Sesuai dengan rencana kami Kita sekarang berada di pos 2 Dari perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 30 menit teman-teman Penanda Setiap pos itu hanya menggunakan Apa ya Nama doang ya Angka doang Itu tertulis di pohon Terus Jalur dari pos 1 ke pos 2 itu Kontur tanah Terus menanjak Seru gitu Keren-keren pemandangannya Terus kita akan lanjut ke pos 3 Oke sekarang gue lagi berada sama Sambung saya Mbak Im Ini pedakian keberapa Mbak Im? Yang pertama kali Yang pertama kali guys Gimana kesannya pertama kali langsung ke Salak Di set Cake banget Tapi kan udah mempersiapkan kan fisik sebelum kita naik Hari Tapi tetep ya Gimana? Berasa Berasa Tapi seru sih Emang Salak mantep Boleh Oke Kita akan bertanya Apakah Bunuh Salak itu Bagus buat pemula Kalau menurut ya Menurut pribadi Kayaknya Untuk Salak 1 Kayaknya Work it lah Untuk pemula Soalnya Tadi juga Enggak begitu Ada landai-landainya Ada turun Enggak Enak lah Kayaknya Work it Tapi Enggak tahu tuh Yang 2 3 Berarti Salak 1 itu Work it lah Buat pemula Bisa Kayak temen kita ini Pertama kali langsung ke Salak 1 Oh iya Satu lagi Kalau mau Open trip Kita Ada di Sepagi Oh betul Kita lagi Buka open trip Betul Sepagi Gimana Oh ntar Salak 2 ya Salak 2 Insya Allah Kalau bisa kita langsung Salak 3 juga Oh iya Amin Amin Langsung saja pantengin sepagi ya Guys Baru berjalan sebentar Kok ada pos lagi Oh itu ternyata pos 2 yang sebenarnya Berarti tempat tadi itu hanya pos 2 bayangan Di pos 2 ini ternyata cukup luas tempatnya Di pos ini kami berfoto sebentar Lalu kami kembali berjalan Melanjutkan pendakian Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 Bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit Kondisi track yang awalnya banyak landai Sekarang terus menanjak Dan lebih sulit dari sebelumnya Karena banyak akar yang menyulitkan pinjakan kaki kami untuk melangkah Setelah perjalanan sekitar 30 menit Akhirnya kami tiba di pos 3 Di pos 3 ini ternyata cukup ramai Para pendaki yang beristirahat Dan ternyata disini juga banyak yang mendirikan tenda Nah sekarang kita sudah sampai di pos 3 Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih 30 menit Dengan track nanjak ya Tanah Ada juga batu Langsung kita naik ke pos 4 selanjutnya Dari pos 3 kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 Untuk menuju pos 4 kami harus berjalan sekitar 1 jam 30 menit Cukup lama Karena memang medan yang cukup sulit untuk dilewati Dan juga track dari pos 3 menuju ke pos 4 itu Memang yang paling panjang Di pendakian Gunung Salak via Cimalati Kondisi tubuh kami mulai merasakan kelelahan Dan juga kerap kali kami harus menahan rasa ngantuk Medan track tanah basah dan akar pepohonan cukup menyulitkan langkah kami Akhirnya kami memilih untuk banyak istirahat Namun Itu pun mengakibatkan kami terlalu nyaman Untuk tidak melanjutkan langkah berikutnya Karena Jika terlalu lama beristirahat Badan akan terasa sangat dingin Karena suhu tubuh yang menurun Dan sinar matahari yang tidak sempurna Masuk ke track pendakian Sedikit penjelasan mengenai Gunung Salak via Cimalati Dilansir dari web Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dijelaskan Jika jalur Kuta Jaya Atau ramainya disebut jalur Cimalati Adalah jalur pendakian ke Gunung Salak Yang paling pendek dan paling cepat Namun Di sepanjang jalur Kita akan sulit menemukan sumber air Sehingga air bersih harus dipersiapkan sejak dari bawah Nah Kalau teman-teman yang tidak membawa kendaraan pribadi Teman-teman bisa menaiki angkutan umum Nah Kalau dari Bogor itu Teman-teman bisa naik mobil jurusan Sukabumi Lalu turun di Cicuruk Atau Cimalati Setelah itu Teman-teman bisa menaiki ojek Dari bawah hingga menuju ke Basecamp Sementara Cicuruk merupakan Kota kecamatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi ya Nah Nanti di Basecamp itulah Segala perlengkapan pendakian Teman-teman harus dipersiapkan Setelah perjalanan yang cukup panjang Akhirnya kami tiba di pos 4 Sekitar pukul 10.40 Dengan total waktu yang ditempuh dari pos 3 menuju ke pos 4 Yaitu sekitar 90 menit Trek yang cukup panjang dan menanjak Serta ditambah dengan kontur tanah basah Yang dipenuhi akar-akar pohon Itu sangat menyulitkan langkah kami Di pos 4 kami beristirahat sebentar Lalu kembali melanjutkan ke pos 5 Untuk menuju pos 5 Kami membutuhkan waktu sekitar 45 menit Dengan kondisi trek yang masih sama Tanah merah dan juga akar-akar pepohonan Untuk teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Salak Meski Gunung Salak ini hanya di ketinggian 2000an Teman-teman juga harus mempersiapkan pendakian kesini Dengan baik dan matang ya Terutama untuk teman-teman yang hanya tek-tok saja Tidak memilih untuk camping atau menginap di gunung ini Persiapkan logistik yang cukup Dan juga fisik teman-teman harus dalam kondisi yang prima Hal itu dikarenakan Gunung Salak ini sangat berbeda Dengan gunung-gunung lain kebanyakan Setelah berjalan kurang lebih 45 menit Kami akhirnya tiba di pos 5 pada pukul 11 lewat 25 Dengan total waktu yang ditempu dari pos 4 menuju ke pos 5 Yaitu sekitar 45 menit Trek yang cukup panjang dan menanjak Serta ditambah dengan kontur tanah basah yang dipenuhi akar-akar pohon Itu cukup menyulitkan langkah kami Di pos 5 kami hanya istirahat sebentar saja Karena kami harus kembali berjalan untuk menuju pos terakhir Yaitu pos 6 Untuk menuju ke pos 6 kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit Tenaga dan energi yang mulai habis menjadikan langkah kami semakin berat Untuk menuju pos terakhir sebelum menuju ke puncak Akhirnya kami pun tiba di pos 6 pada pukul 11 lewat 45 menit Dengan total waktu yang ditempu yaitu 30 menit Di pos 6 kami beristirahat sebentar Untuk kembali mengembalikan energi kami Dan juga mengatur nafas yang mulai terengah-engah karena kelelahan Tidak terlalu lama beristirahat di pos 6 Kami kembali harus berjalan Kami akan menuju ke puncak Manik Salak 1 Waktu yang dibutuhkan menuju ke sana yaitu sekitar 30 menit Jika dikutip dari detik travel.com Di situ dijelaskan Jika di kawasan puncak Salak terdapat makam Yang seringkali ramai di ziarahi traveler Makam yang banyak disambangi para peziarah ini Adalah makam Kiai Haji Raden Raja Kusuma Persisnya kuburan tersebut ada di puncak Manik Salak 1 Puncak tertinggi yang ada di Gunung Salak di ketinggian 2211 MDPL Tak pernah terbayangkan sebelumnya Untuk bisa menapakan kaki di puncak Gunung Salak Gunung yang paling dekat dengan ibu kota Namun Masih jarang peminatnya untuk ke sana Setelah bersusah payah melewati trek yang cukup sulit Akhirnya kami pun tiba Di puncak Gunung Salak Puncak Manik Salak 1 di ketinggian 2211 MDPL Yang akhirnya dapat kami kunjungi Kondisi di puncak itu cukup ramai Ada yang beristirahat Ada yang foto Ada yang masak Dan ada yang makan-makan Setelah sampai di puncak Karena kondisinya masih cukup ramai Untuk berfoto Akhirnya kami memilih untuk makan Dan beristirahat terlebih dahulu Oke teman-teman Kita sudah sampai di puncak Salak 1 Perjalanan itu kurang lebih 6 jam dari Basku Terus treknya itu mantap banget Terus alhamdulillah cuaca juga mendukung Cerah banget Oke pokoknya Salak mantap Banyak dari kita yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpi Yang sebelumnya hanya candaan Hanya sekedar angan Namun dengan tekad Usaha kerja keras Dan tidak lupa Ada doa di dalamnya Terima kasih teman-teman yang sudah mau berjuang bersama-sama Dian yang kembali mau menjadi fotografer Adek yang memaksakan ikut Meski kondisi tubuhnya kurang sehat Dan Mbak Im yang mau ikut bersama kami Karena ini merupakan perjalanan pertamanya Untuk pendaki gunung Dan harus langsung merasakan sulitnya pendakian di Gunung Salak Salam Lestari Salam Pendaki Selanjutnya pagi Mengabarkan dari Gunung Salak Terima kasih telah menonton